Intro Lu itu ngapain sih? Tiktokan cuy Eh, tapi lu tau ga kalo tiktok itu dilarang? Ah, engga lah. Orang masih banyak kok yang main tiktok Eh, di Amerika, tiktok itu dilarang Iya apa? Iya Lah kok bisa? Eh, tapi sebelum gue jelasin ke lu nih Kok tadi nanya? Kenapa bisa? Sebelum gue jawab Mending kita sabar dulu nih temen-temen Tuh, udah mulai soalnya Tuh, face up tadi tuh Masih ya Oke Oke, opening kok? Selamat datang temen-temen di Tripods Tri Brata Podcast Iya Udah masuk ke episode? Empat Empat Udah Wah udah lumayan juga nih ya kita ya Mendemani temen-temen di episode 4 ini Semoga temen-temen terhibur ya Yang belum nonton Coba ditonton dulu episode 1, 2, 3 nya Tuh Nah, karena di episode kali ini Tadi kan Sidik udah nanya tuh Kenapa sih? Tiktok lu kenapa dilarang di Amerika? Iya, kenapa tuh gue penasaran banget tuh? Nah, jadi Nih, gue ada informasi penting buat lo juga buat temen-temen juga Jadi, Presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump Secara resmi mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang tiktok beroperasi di Amerika Serikat Wah, kok bisa gitu tiba-tiba, kenapa tuh? Tadi lu belum selesai Oke, lanjutin Jadi, Amerika akan melarang warga maupun perusahaan Melakukan transaksi apapun dengan ByteDance Ltd Jadi, ByteDance Ltd ini adalah induk perusahaannya tiktok Jadi, mungkin belum ada yang tau juga kan Jadi, hal tersebut dilakukan karena alasan keamanan Nah, Trump menyampaikan Amerika Serikat harus mengambil tindakan agresif untuk kepentingan keamanan nasional Wah, emang tiktok itu gak aman apa ya buat masyarakat sana? Kalo technically, aman itu dengan kata apa? Ya, mungkin ya aman, ya gue gak ngerti sih, kan dari Amerika sendiri kan yang itu lah Jadi, gue lanjut dulu aja kali ya Oke, oke Jadi, perusahaan ByteDance itu berbasis di Cina kan Dia punya kantor di Cina, tapi dia juga punya kantor pusat di Amerika Serikat Tepatnya di wilayah selatan California Dan Trump mengatakan tiktok berpotensi menjadi alat intelijen Cina yang mematai AS Wah, ini parah nih, kenapa bisa berpikiran kayak gitu ya? Iya, jadi mungkin kita simak dulu ya Oke, coba Soalnya kalo gue nyampein ke lo setengah-setengah, ini nanti lo malah sangat anggap Nah, sebelumnya Trump telah memberi ultimatum kepada tiktok Bahwa dia bakal melarang aplikasi video tersebut Kalo gak bisa menemukan pembeli dari US Maksudnya itu kayak si Trump tuh minta tiktok itu dijual sama perusahaan-perusahaan milik US For example like Apple Iya Ya kan Ya semacam itu, jadi Trump tuh kayak mendesak tiktok supaya menemukan pembeli di US Kalau enggak, lo dilarang gitu Istilahnya kayak gitu lah Perusahaan tiktok yang, maksudnya perusahaan Amerika yang berminat Yang di perusahaan Amerika yang berminat dengan tiktok itu salah satunya adalah Microsoft Maksudnya udah gak asing lagi kalau Microsoft itu Betul, betul Nah, jadi Trump menghubungi CEO Microsoft untuk membicarakan soal tiktok Saat itu dia berkata bahwa tiktok tidak dapat dikontrol dari sisi keamanan Oh itu alasannya ya mungkin Iya Terus juga pas lagi itu, Trump juga mengatakan apabila tiktok dilakukan pembelian dengan tiktok Maka sebaiknya melakukan pembelian seutuhnya daripada hanya membeli saham mayoritas Jadi lo ngerti gak? Kalau misalkan belinya tuh harus semua satu-satu saham gitu Jadi jangan kayak cuman ambil sebagian doang Terus sisanya masih saham tiktok gitu Jadi kalau mau take over, take over semuanya Jadi gak mau dibagi-bagi ya? Betul Oke, terus gimana lagi? Nah, tapi Microsoft menolak atas rekomendasi Trump itu Jadi mungkin Microsoft tuh kayak Enggan juga sih mau beli saham tiktok segitu banyaknya Buat apa juga Nah kayak gitu Ketika lo nanya apa hubungannya sama keamanan Lo pernah gini gak sih? Kalau lo daftar aplikasi pasti lo masukin identitas kan? Betul Ya kan identitas lo, lo orang mana Nah mungkin keamanan yang dimaksud itu seperti itu Yang memata-matai, yang intelijen segala macam Ya mungkin yang dimaksud keamanan itu seperti itu Jadi mungkin Trump merasa identitas dari masyarakatnya itu perlu dijaga gitu Data-data apa segala macam Takutnya disalah gunakan sama pihak sana Terus segala macam Gak lebih dapet itu kayak sehuzon sih Betul Ya kan? Nah tapi gak cuma tiktok aja Ada lagi aplikasi lain? Ada lagi Apaan tuh? Yaitu aplikasi Kayaknya sih, ini lo pernah denger lah ya Soalnya ini sempet ngatain juga di Indonesia Yaitu aplikasi WeChat WeChat Oh oke Dulu emang sempet banyak banget tuh aplikasi-aplikasi chatting gitu kan Nah itu lo pernah pake WeChat gak? Gak Gak pernah Nah jadi WeChat juga dilarang Nah buat yang belum tau nih WeChat itu apa WeChat itu adalah platform media sosial paling populer di China Yang mana pada tahun 2018 pengguna WeChat sudah sampai 1 miliar Dan aplikasi itu dimiliki oleh Tencent Holdings Ltd Yang masih asing sama Tencent tuh Tencent tuh kayak Apa ya? Kalo lo main PUBG pasti ada Tencent tuh Iya ya tau Mobile Legends tuh Tencent Nah kayak gitu itu perusahaan support gitu lah Nah larangan terhadap WeChat adalah hal yang cukup mengwujudkan nih awalnya Karena Trump gak pernah menyinggung soal itu Betul Kenapa dia tiba-tiba gitu? Nah itu dia Jadi warga Amerika Serikat itu menggunakan WeChat untuk berkomunikasi dengan keluarga dan relasi di China Selain itu WeChat juga digunakan oleh warga Amerika untuk membuat bisnis dengan China dan beriklan Oh jadi ya mungkin gara-gara itu kali ya si Donald Trump jadi ngerasa kayak harus diwaspada ini aplikasi WeChat ini Hmm bisa jadi gitu kan Terus gimana lagi Nah itu kan di Amerika Ya Di China itu orang-orang menggunakan WeChat untuk ya berbagai hal Salah satunya komunikasi, pembayaran elektronik, perbankan, terus pemasangan kendaraan, dan belanja online selama pandemi Nah ngomong-ngomong masalah pandemi ini, aplikasi itu juga berkolaborasi sama pemerintah China dalam meneteksi orang-orang yang harus di karantina atau enggak Wah itu sebenernya aplikasi keren Positif Positif Nah itu dia Tapi mungkin emang karena si Presiden Amerika Serikat juga ngerasa keamanannya Apa namanya kayak Harus diperketat Iya harus diperketat gitu kan Sama aplikasi-aplikasi di luar Jadi ya mungkin dia memutuskan untuk ya udahlah ini sementara aplikasi-aplikasi kayak TikTok, WeChat gitu juga harus Kalau mau ya keseluruhan dimiliki sama Amerika gitu kan Hmm kalau kayak gitu namanya ini sih Apa Kayak pengambil alihan gitu Ya karena kan kalau untuk dibagi dua Dari pihak Amerika juga kan enggak mau Iya sih Iya kan Ya enggak mesti ditaram juga kan Cuman ya Mungkin Ada faktor lainnya juga kali ya Kita enggak tahu Coba kalau misalkan teman-teman ada yang tahu faktor lainnya apa Coba di comment Ya kan Oke tapi gue mau nanya deh Apa tuh Kan TikTok ini kan baru-baru ini kan Berarti TikTok ini dilarang di Amerika Iya Nah terus gimana nih kalau orang-orang yang udah punya TikTok sebelum si Trump ini menyampaikan bahwa TikTok ini dilarang Oh jadi menurut informasi yang gue dapet sih dilarangnya itu untuk pengguna yang baru mau download Misalkan kayak tadi kan gue mention perusahaan dilarang melakukan transaksi apapun Ya kan Jadi kayak Lo tau kan kalau aplikasi itu di download Iya Nah mungkin untuk regionnya Amerika Orang yang belum download TikTok itu gak bisa download Oh Dan orang yang udah download itu gak bisa menerima pembaruan dari TikTok Oh gitu Kan di stop langsung sampai situ Kan kalau yang udah di download kan artinya dia udah ada di sini nih Udah ada di device lo Tapi kalau belum di download kan itu masih ada kayak ya kita ambil contoh Playstore atau Appstore Jadi yang dari sana nya itu di hilangkan mungkin Oh oke gue paham Jadi orang-orang yang udah download ya udah dia gak bisa menerima akdata lagi Tapi kalau misalkan orang yang belum download dia gak bisa download Oke Gitu Nah tapi lu pernah denger gak sih cerita serupa yang Bukan cerita ya Hal serupa Masalah pelarangan terus di kaitkan dengan keamanan Oh iya iya bener Gue juga pernah baca baru-baru ini sih Bahwa negara tetangganya nih India India juga India tetangga Cina ya? Iya sebelahan kan Iya kan Iya kan Oke Jadi India ini juga melakukan hal yang sama kayak mereka Gitu dengan alasan memang keamanan Oh Ya karena kan memang India sama Cina juga mungkin lagi kurang baik gitu kan Nah jadi dari pihak Indianya nih Melarang untuk masyarakatnya untuk menggunakan 52 aplikasi 52? Termasuk TikTok Iya Termasuk TikTok Ya mungkin itu juga alasannya karena keamanan Dan tapi sih yang terakhir gue baca beritanya bahwa Itu nanti masih terus diselidiki sih Diterusuri lebih lanjut lagi sih gimana? Oh jadi Dia itu masih Apa namanya Meneliti lagi nih Apakah si aplikasi ini bener-bener berpotensi atau engga Terjamin atau engga keamanannya gitu sih itu keluarganya Tapi ini ya menurut Tadi kan di India sama di Amerika nih ya Di India juga salah satunya TikTok Menurut lo peran TikTok itu sendiri gimana sih? Sejauh ini ya Oke Menurut gue sebenernya peran TikTok ini Ya pasti ada positif ada negatifnya lah Tapi kalo kita ambil positifnya ya Sekarang nih masa pandemi gini kan Kebanyakan orang-orang yang di rumah aja tuh Kebanyakan ya nyari kesibukan dengan cara seperti itu Mungkin bisa bikin video dari TikTok ya kan Ya menurut gue positif sih kalo misalkan TikTok itu TikTok itu positif lah Ada positifnya ya Cuma kalo negatifnya mungkin Orang-orang jadi lebih terpaku sama handphonenya aja gitu Gak mau ngelakuin kegiatan lain Ya sebenernya sama sih gue juga kalo dia juga bertanya seperti itu Karena TikTok ini kan platform Yang mana platform itu ya Untuk orang-orang berkreasi Ya kan orang-orang yang berkreatif Apalagi ini era digital 4.0 Betul Yang mana kreatifitas itu bersaing nih Di era ini ya Kayak tadi kan kita bikin podcast ini kan Ya kan itu salah satu bentuk kreatifitas kita Iya Di era 4.0 Salah satunya dengan podcast Ya kan Dan TikTok itu juga mengiringi gitu loh Orang tuh bisa berkreasi Bebas berkreasi Bebas membuat apapun Bebas ekspresikan apapun di TikTok Cuman ya balik lagi Setiap media sosial itu punya Dampak positif dan negatifnya Ya kan Ya kalo misalkan Masalah keamanan Apa Tadi masalah keamanan yang di Keamanan warganya gitu Ya itu Maksudnya Dari aplikasinya tuh harus ada keamanan yang lebih ini lagi Maksudnya kayak Supaya Akunnya tuh ga mungkin Ga gampang dihack Dan segala macem Maksudnya kan ada Waktu itu kan ada Salah satu bisnis e-commerce tuh Yang Itu lo sempat ngasih tau butuh semua Rebut gitu kan segala macem Mungkin Keamanannya harus ditingkatkan seperti itu Betul Jadi bukan Gue gatau ya apa hubungannya sama intelijennya Karena kita Itu bukan di bidang kita sih Bukan di bidang kita Kita ga ngerti juga masalah intelijen begitu Jadi ya Bagus sebenernya Kayak Youtube juga kan Kita Berkreasi di Youtube Karena ini baik ya kan Betul Itu dia Oke Ada yang mau lo nambahin lagi Nganai masalah Tiktok Nah Kalo gue pengen nambahin aja sih Buat temen-temen pengguna Tiktok nih ya Kalo misalkan lo udah pake Tiktok Mending lo verifikasi dulu lah Kan ada verifikasi email Oh iya Verifikasi email, nomor gitu ya Oke Itu lebih penting Maksudnya itu juga Untuk keamanan akun lo gitu loh Supaya ga tiba-tiba akun lo ilang Diambil orang Ya gue setuju banget sama apa yang dibilang Siddiq Pokoknya Oh iya jangan sembarangan login juga Ya kan Biasanya kalo sembarangan login terus lo lupa Karena banyak tuh temen-temen gue yang login di Instagram di handphone gue Nyangkut Gak lo lockout Untungnya gue baik kan Gue lockout gitu Ya itu salah satunya lah ya Oke Mungkin itu aja lah yang bisa kita sampe di episode ini ya Betul Oke Jangan lupa buat nonton di post Dan subscribe selanjutnya Dan Siddiq Dan Betul banget nih Jangan lupa juga untuk Like, Comment, dan juga Subscribe Oke Gue api yang berada dengan undur diri Dan gue Siddiq juga pamit undur diri Sampai jumpa di episode ini Boss selanjutnya Salam Di Ibrata